Hai semuanya Karena bulan ini adalah bulan kelahiran aku Aku mengadain giveaway Untuk berapa orang pemenang ya Pokoknya kalian tulis di kolom komentar 3 film favorit dari channel Sedia Isti Dan juga username tiktok atau instagram kalian ya Supaya gampang dihubungin Jadi setiap pemenang akan mendapatkan 1 buah tumbler Kipas angin mini Dan boneka yang lucu banget Dan juga ada hadiah rahasia Makanya kalian semua ikutan ya giveaway-nya Siapa tau kalian pemenangnya Giveaway ini gak dipungut biaya apapun ya teman-teman Alias gratis untuk merayakan ulang tahunku Ayo buruan ikutan giveaway-nya Jangan lupa komen ya teman-teman Duduk yang rapi anak-anak Cerita kali ini akan segera dimulai Pada suatu hari Pada suatu hari Aduh 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 Iya mah Sakit lagi Yaudah Sekarang Kamu jangan makan permen Atau coklat dulu Jangan ya Nanti mama belikan obat Iya mah Ma Ana mau main dulu ya ke taman Biar gak bosan Yaudah boleh Oh iya Sekalian Kalau kamu habis main Adik kamu tuh Michi suruh pulang Yaudah lama banget mainnya Iya mah Nanti Ana suruh dia pulang Siska Pulang yuk Gigi ku tambah sakit nih Pulang Tapi Antara aku dulu yuk Kemana Aku mau beli permen Katanya Ada toko permen baru Hah Toko permen Duh Pengen Tapi kan Gigi ku lagi sakit Yaudah Kamu liatin aja Iya gak usah ikut beli Ya please Hmm Iya iya Tuh Adik kau kemana ya Lah Ini atau ke permennya Tuh adik kamu Lagi beli permen Wih Bagus ya Wah Permennya ada banyak macamnya Michi Kakak Ayo pulang Mama tuh udah nyariin Pak Ini berapa harganya Dua ribu rupiah Michi Ayo pulang Gigi kakak nih Tambah sakit Yaudah kakak duluan aja pulangnya Nanti Michi susul Bilangin ke mama Michi beli permen dulu Iya deh Pak Beli pak Lollipop Iya ambil aja Sis kak Aku duluan ya Gigi ku makin sakit nih Oh iya iya Ya anak Makasih ya udah hantar Iya iya Kamu Michi Cepet pulang ya Nanti mama marah loh Iya kakak Balai banget sih Kenapa nak Mak Gigi anak nih Tambah sakit Ayo ma Kita ke klinik Kemana Atau beli obat ma Terus Michi gimana Michi Nanti pulang Ayo beli permen Oh yaudah Ayo kita ke dokter sekarang Iya ma Ayo Bu ini gigi anaknya berubang Jadi sakit Kuman kumannya pada masuk Oh gitu ya pak Terus Gimana ya pak Solusinya Sepertinya giginya akan saya cabut aja Biar gak sakit lagi Oh Ya udah deh Tapi pak ini gak bakal apa-apa Soalnya giginya kan masih sakit Saya nanti Suntik obat khusus Biar gak sakit Lalu saya cabut ya Iya pak Satu Dua Tiga Sakit Sakit Ma Sakit banget Iya Kamu nanti minum obatnya ya Iya ma Michi Michi Aduh Kemana ya si Michi Anak Michi dari tadi gak ada loh Apa dia pergi lagi ya Tadi sih Ana liat dia di toko parmen Terus Ana suruh dia pulang Karena Ana sakit banget giginya Aduh Kayaknya dia pulang ke rumah Terus Gak tau deh kita pergi Udah Mama cariin dulu ya Kamu disini aja Iya ma Michi 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 Aduh, kemana ya dia? Ini udah mau tengah malam lagi. Hah, apa jangan-jangan dia udah pulang ya ke rumah? Michi! Ma? Ma udah ketemu belum Michinya? Aduh, belum nak. Kemana ya dia? Ma, gigi anak udah enakan. Udah gak begitu sakit. Obatnya manjur. Hah, Michi kemana ya, Ma? Aduh, apa jangan-jangan dia nyariin kita ya? Mama takut dia diculik. Terus Mama tenang, jangan khawatir. Kota ini kan aman, gak ada penculik. Aduh, kemana ya Michi? Aduh, gimana dong, nak? Yaudah, Ma. Kalau Michi gak ada terus, kita lapor aja ke polisi. Yaudah deh, kalau Michi gak ada sampai besok, kita lapor ke polisi. Karena polisi kan gak nerima laporan yang kurang dari 24 jam. Yaudah, Ma. Semoga nanti malam Michi bisa pulang. Ma? Mama? Nih, Mama kemana ya? Adik kamu! Adik kamu anak! Belum ketemu itu si Michi! Gimana dong, Ma? Tadi Mama habis dari kantor polisi dan melaporin bahwa adik kamu telah hilang dari kemarin. Semoga polisi bisa mencariinya. Michi! Sekarang gimana? Gigi kamu udah enak kan? Udah, Ma. Udah gak sakit. Sekarang kamu makan ya, dan bantuin cariin Michi. Kita berpencar. Iya, Ma. Kemarin kan aku liat dia di toko permen. Kayaknya aku harus di toko permen lagi deh. Pak? Ya? Pak, permisi. Kemarin kan waktu sore, Bapak liat kan saya ketemu dengan adik saya? Oh, yang kecil-kecil itu ya? Iya, Pak. Yang kecil-kecil itu. Dari kemarin, adik saya belum pulang ke rumah. Hah? Beneran? Kemarin Bapak liat setelah dia beli permen, dia langsung pergi. Entah pulang atau kemana. Bapak, liat gak dia pergi sama seseorang? Enggak. Setelah dia bayar, dia langsung pergi aja. Ya, sudah deh, Pak. Terima kasih ya, Pak. Iya, semoga adikmu cepat ketemu ya. Iya, Pak. Amin. Michi! 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 Aduh, kemana ya, Michi? Jangan-jangan. Ya, beneran diculik. Mah? Mama? Anak? Burina? Itu, mamamu. Pingsan dan dirawat di rumah sakit. Kenapa, Bu? Sepertinya, dia pusing mikirin Michi. Hah? Mama? Anak, tolong cari Michi, nak. Kasian. Mama mikirin dia terus, nak. Iya, ma. Mama sekarang tenang aja ya. Biar aneh yang cariin Michi. Iya, nak. Ini kan cowok yang kemarin. Pak, beli Pak, lollipop. Iya, ambil aja. Dia kan yang terakhir. Itu kompermen. Berang sama Michi dan Siska. Sekarang, aku harus ke rumah Siska. 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 Anda. Anda, kamu ke sini sama siapa? Siska, kamu kenapa? Sini. Masuk. Cepetan masuk. Iya, Siska. Anda. Kamu ke sini sama siapa? Kamu gak bersama sisa orang, kan? Enggak. Kamu kenapa, Siska? Mana orang tua kamu? Aku kan udah bilang orangtuaku udah pergi seminggu yang lalu. Oh, iya ya. Kamu bilang kan orang tua kamu luar kota. Iya, dan seharusnya mereka udah pulang dari kemarin. Tapi, ini masih belum pulang. Ini pasti gara-gara dia. Siska, kamu kenapa? Siska, aku udah gak ada waktu lagi. Aku mau nanyain soal Michi. Michi? Adik kamu itu ya? Aduh, anak. Adik kamu gak bakalan kembali. Apa maksud kamu, Siska? Jangan pernah pergi ke toko permen itu. Kenapa? Dan kenapa anak laki-laki yang bareng sama kamu dan Michi itu juga hilang? Jangan, jangan pernah pergi ke toko permen itu. Karena mereka berdua gak akan kembali. Mereka berdua gak akan kembali, anak. Siska? Seperti dua orangtuaku, mereka juga gak bakal pernah kembali. Mereka akan meninggalkanku selamanya. Anak, jangan pergi. Jangan pernah pergi ke toko itu. Ke toko permen itu. Siska, aku harus pergi. Anak, anak. Jangan tinggalkan aku, anak. Anak. Apa yang terjadi ya? Sama Siska, dia bilang, jangan pergi ke toko permen itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi saat kemarin. Telah terjadi kecelakaan yang melibatkan satu mobil keluarga. Kedua pasangan suami istri ini telah meninggal dunia di tempat. Kejadiannya baru diketahui hari ini. Sekian kami mengabarkan dari Sakura News. Itu kan? Orangtuanya, anak. Orangtuanya anak meninggal. Pak, aku mau coklat yang ini. Sama permen lagi yang rasanya buah-buahan. Boleh. Nih, totalnya jadi 20 ribu ya, dek. Iya, pak. Makasih ya. Iya, jangan lupa sikat giginya, dek. Biar giginya nggak sakit. Iya, pak. Hah, semuanya terlihat normal. Mana mungkin bapak penjual itu penculik. Keliatannya aja ramah banget. Siska, maaf ya aku baru datang. Turut berbebasung kalah ya atas kepergian kedua orang tua kamu. Sekarang, kamu tinggal dengan siapa? Iya, anak. Nggak apa-apa. Aku akan tinggal bersama nenekku di desa. Siska, sepertinya kamu telah melewati hari-hari yang berat. Dan sepertinya... Kenapa? Soal mici ya. Dia pasti belum pulang, ya kan, anak? Iya, Siska. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi. Anak, kamu harus tahu. Orang tuaku bisa kecelakaan dan sampai meninggal gara-gara... ...bapak penjual permen itu. Hah? Kok kamu bisa tahu, Siska? Kemarin, setelah aku membeli permen, aku seperti dihipnotis. Dan aku diculik dibawa ke dunia lain sama bapak penjual permen itu. Hah? Dunia lain? Kamu bercanda ya, Siska? Beneran. Aku diculik bareng sama adik kamu dan anak cowok kemarin. Untungnya, aku bisa cepat sadar dan bisa keluar dari dunia itu. Tapi, bapak itu sempat teriak. Kalau aku pergi, pasti kedua orang tuaku bakal mati. Aku sudah yakin, orang tuaku meninggal gara-gara perbuatan bapak itu. Terus, Siska? Bagaimana dengan adikku? Aku minta tolong banget sama kamu, Siska. Apapun caranya, aku mau nyelamatin adik aku, Siska. Anak, aku tahu satu rahasia dari tokoh permen itu. Tapi, kamu janji ya, harus selamat. Dan nanti, setelah kamu selamat, kamu hubungi aku. Iya, Siska. Aku berjanji akan selamat. Saat, tepat pukul jam 12 malam, kamu pergi ke tokoh permen itu. Tapi, harus dengan hati-hati. Karena, jika dia tahu, dia tidak akan basah-basi untuk membawa kamu juga. Dia akan membereskan tokohnya. Setelah beres, lalu ada sebuah portal tepat di samping tokohnya. Itu rumahnya. Dia berbeda alam dengan kita. Pertanyaan itu hanya memuncul sepersekian detik. Saat dia masuk, kamu juga harus masuk. Di sana, dia membawa Michi dan satu anak laki-laki lagi. Kamu harus cari Michi di dalam sana. Ini kan, yang dikatakan Siska. Dia telah masuk ke sini. Hah? Itu kan? Bapak tokoh permen itu? Wah, gimana ini? Kita butuh daging manusia. Besok, kita pergi ke dunia manusia. Hah? Bentuknya berbeda dengan manusia di duniaku? Apakah ini adalah negeri siluman? Ah, ini kan rumahnya. Wah, kamu manusia. Tempat bubukan di sini. Cepat pergi. Mereka akan memakan hidup-hidup. Gak bisa. Aku harus cari adikku. Tolong bantu aku. Jika para makhluk itu sudah melihatmu, kamu akan berakhir. Gak apa-apa. Yang penting, aku sudah berusaha menyelamatkan adik aku. Para manusia ini memang aneh ya. Memiliki rasa belas kasihan terhadap saudaranya sendiri. Ikuti naruhimu. Jika kamu ingin menyelamatkan adik kamu, jangan sampai tertangkap. Makasih. Semoga Michi ada di sini dan belum diapa-apain sama iblis itu. Ah, gagal lagi. Barusan hampir saja dapat anak manusia, tapi malah kabur. Gak apa-apalah. Masih ada. Stok manusia satu lagi. Sebelum mukbang, enaknya berendam dulu kayak biasa. Enak. Hah? Stok manusia satu lagi? Apa itu Michi ya? Apa di atas? Itu kan? Michi! Habis yang aku ketemu? Kakak! Kakak aku tegur banget kak disini. Disini dunianya beda sama di dunia kita. Aku habis berpemain. Kalau aku dibawa kesini. Kak Kresiska yang berhasil kabur. Tapi, kakunan anak laki-laki itu tidak berhasil kabur. Terus, kemana sekarang anak-anak laki-laki itu? Gak tahu kan kak. Ayo kita pergi kak. Ayo kita pergi. Michi! Ih, iya. Ayo. Ayo kita pergi, Michi. Hah? Kamu siapa? Berani-beraninya bawa makananku pergi. Ayo Michi! Mari! Ayo sana! Hah? Ayo kemana kamu? Dari yang haram keluar tulang. Dari yang tulang keluar darah. Siluman babi keluar lah. Tangkap anak-anak itu. Jangan sampai ada yang lolos satu pun dari dunia ini. Michi! Ayo, saya. Ayo, Michi! Ayo, sakit! Ayo, Kak! Cepat! Mereka dari belakang kakak! Ayo, Michi! Michi, tunggu kakak! Michi! Ayo, Kak! Ayo, Michi! Cepat! Kejar mereka semua! Ayo, Kak! Ayo, Kak! Ayo, Kak! Ayo, Michi! Sampai jumpa Semuanya sudah berakhir Terima kasih Kak Terima kasih Iya Michi Sama-sama Terima kasih ya anak Telah menyelamatkan Michi Terima kasih Iya Ma Anak senang Michi kembali Terima kasih ya Kakak Iya Michi Siapa itu Itu kan Anak yang di toko permen Waktu itu Dia tidak sempat aku selamatkan Karena aku gak tau dia dimana Aku harus telpon Siska Mama Sama Michi kemana ya Kok mereka gak ada Dokter Suster Mama kok Gak ada Gak ada Suster Kalian kemana Hah Semua orang Pada kemana ya Mama Mama Michi Kalian udah pulang ke rumah Itu kan Itu kan Anak cowok itu Kok Dia bisa ada di rumahku Ini gak beres Aku harus telpon Aku harus telpon Siska sekarang Halo Siska Anak Gimana Kamu udah selamat kan Kamu sehat kan Anak Iya Iya Siska Aku selamat Sekarang Kamu Harus keluar dari portal itu Karena Kamu masih ada di dunianya Hanya Michi yang selamat Siska 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 Hei Kamu Manusia juga ya Sadarlah Ini bukan dunia kita lagi Sepertinya Kamu sama kayak aku Kabur dari rumah Bapak bermain itu Tapi Kamu menjatuhkan Barang yang dibawa Dari dunia asalmu Hah Maksud kamu apa Ih Iya Jika Bapak bermain itu Punya barang yang kita bawa Dia akan Bisa memberi kutukan Kepada kita Agar para manusia Terjebak di dunia merah ini Dan tidak bisa keluar Dari portal manapun Jadi Kamu gak bakal bisa pulang Ke dunia asal Sama sepertiku Hah Sama Kamu Sama 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 Terima kasih telah menonton!